Kawasan Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, Indonesia. Di sini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau, dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pada tahun 2017, kawasan ini dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia. Wisata ini berjarak 30 km dari pusat Kabupaten Solok Selatan, yaitu Padang Haro. Seribu Rumah Gadang merupakan desa wisata atau kampung adat masyarakat Minangkabau. Di mana rumah gadang itu sendiri merupakan pusaka tinggi dan rumah adat kebanggaan masyarakat di Minangkabau. Adat dan budaya asli Minang menjadi wajah dan jati diri dari Nagari Seribu Rumah Gadang. Awal mula pemberian nama kawasan Seribu Rumah Gadang ini adalah saat Mautia Farida Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada masa itu, berkunjung ke kawasan ini pada tahun 2008. Mautia memberikan julukan Solok Selatan sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang karena masih banyaknya rumah gadang di sana. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau, atau rumah gadang, berjejar di sepanjang jalan perkampungan ini. Saat ini, kawasan Seribu Rumah Gadang telah masuk ke dalam kawasan pengembangan pariwisata dan sedang dalam proses penetapan sebagai salah satu situs cagar budaya Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2011, kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang pernah menjadi lokasi syuting film layar lebar berjudul, Di bawah lindungan kabah. Di bawah lindungan kabah merupakan film drama remaja Indonesia yang disutradarai oleh Ani R. Saputra dan dirilis pada tahun 2011. Film ini dibintangi oleh Herjunot Ali dan Laudia Sintiabela. Di bawah lindungan kabah menjadi film adaptasi dari novel karya Buya Hamka yang berjudul Sama pada tahun 1978. Film ini berlatar belakang perkampungan Minangkabau di Sumatera Barat tahun 1920-an, di bawah lindungan kabah menceritakan kesetiaan dan pengorbanan cinta seorang pemuda bernama Hamid yang lahir dari keluarga kurang mampu dan hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Kesimpulannya, berikut fakta menarik Nagari Seribu Rumah Gadang. 1. Memiliki nama panjang 2. Pernah dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler 3. Jumlah rumah gadang di kawasan ini tidak mencapai seribu 4. Menjadi tempat tinggal berbagai suhu Minangkabau 5. Menjadi peninggalan bendawi kerajaan Sungai Pagu 6. Ditetapkan sebagai cagar budaya 7. Pernah menjadi lokasi syuting film layar lebar Terima kasih sudah menonton channel ini, mohon bantu tekan tombol subscribe, like, komentar dan share. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!